Mas, kalau untuk Kang Emil akan masuk struktur TKM? Pasti dong, pasti dong ya. Kalau untuk Ibu Hovipa sendiri gimana? Oh tentu, tentu ya. Ibu Hovipa juga dipastikan bakal masuk ke TKM nggak? Ya, saya belum diumumkan, tapi pilih saya pasti lah ya. Tapi komunikasi lobi-lobi itu sampai sekarang masih berlanjut? Masih ya, ini ya, saya belum bisa sampaikan bukan-bukan belum diumumkan secara resmi. Pilih saya ini ya, sangat-sangat mungkin sekali Ibu Hovipa. Masih, ya. Kemungkinan bicaraan pemenang? Ya? Ya, pembicaraan pasti ada ya, pasti ada yang sudah berkomunikasi dengan beliau. Kalau ngelihat gesturnya sih bagus sekali. Tapi kemungkinan bestak itu akan berikut? Iya, iya. Ini kan kami sedang rapat, sampai setiap hari rapat ya. Terutama Jumbir kan sudah gerak, ya kan, terus di berbagai daerah kita sudah ini konsolidasi. Jumbir yang sudah terbentuk ya, tim Jumbir TKM? Bukan, iya, tim Jumbir bukan sudah berbentuk, sudah kerja ya. Siapa aja sih, Bang? Ya, Jumbir kan ya, tahu lah itu-itu kan, wajah-wajahnya kan. Ada Pak, Andri, siapa? Pak Maman, ya kan, Herzaki, lalu apa namanya, Pak Nusron, ya. Sudah, sudah gerak, tenang aja. Untuk struktur yang lain gimana, Bang? Ya, struktur yang lain juga. Kan, kalau ini kan yang paling penting kan konsolidasi di daerah-daerah. Ya, kita udah, di masing-masing daerah kita sudah berkonsolidasi. Jadi, perwakilan paket-paket pengusung. Dan sekarang yang paling banyak itu unsur-unsur relawan. Oh, oke. Ya, hampir setiap hari juga kita menghadiri persemuan relawan-relawan. Saya sendiri, walaupun saya didapil ya, saya harus didapil. Tapi, hampir setiap hari menimpa empat atau lima simpul relawan yang saya hadiri. Siap. Nah, terus, apa namanya, Bang? Kalau, apa ya, ada arahan dari Pak Jokowi nggak sih, Bang, dalam pembentukan tim ini, Bang? Atau penempatan orang-orangnya? Nggak, kan. Pak Jokowi itu kan presiden. Dia bukan, apa namanya, ketua koalisi, tapi nggak ada di koalisi. Oh, baik, Bang. Rencananya kapan, Bang, Bang, diumumkan? Kalau diumumkan kapan, tapi yang saya sudah kerja sekarang.